Intro Hai guys, di video hari ini aku akan ngobrol dengan kamu Aku akan berbagi dengan kamu tentang pekerjaanku di Jerman Kalau kamu tau, aku pertama kali ke Jerman 7 tahun lalu untuk kuliah Setelah aku kuliah, setelah aku mendapatkan ijazah S1 aku Kemudian aku melanjutkan kehidupan aku di Jerman Dan kemudian aku bekerja di Jerman Kalau misalnya kamu nonton video yang aku upload tentang proses aku mendapatkan pekerjaan di Jerman Tentunya kamu tau sekarang aku masih kerja di satu atau di perusahaan yang sama setelah aku lulus waktu setelah aku kuliah Jadi di video ini aku mau berbagi dengan kamu tentang pekerjaan aku di Jerman Seperti apa sih kehidupan pekerjaan aku setiap harinya Bagaimana jam kerjanya Suka duka aku kerja di Jerman Bagaimana kayak orang-orangnya baik atau enggak Dan aku yakin ini akan sangat membantu kalau misalnya kamu lagi mikir-mikir Kamu akan cocok atau enggak kerja di Jerman Atau kalau kamu masih bingung Apa kamu balik ke Indonesia Atau kalau kamu kerja di Jerman Dan lain-lain Sayangnya aku enggak bisa bilang ke kamu Nama perusahaan di mana aku bekerja Tapi aku bisa berbagi sedikit tentang perusahaan ini Aku kerja di salah satu perusahaan Internasional di Jerman Dan ini juga adalah perusahaan yang lumayan besar Yang sangat besar sebenarnya Ini bukan perusahaan Jerman Tapi ini adalah perusahaan yang datang dari negara lain Tapi mereka memiliki kantor pusat Eropa mereka di Jerman Jadi aku udah kerja di perusahaan ini Selama kurang lebih 3 tahun Aku mulai pekerja Atau hari pekerja aku mulai pertama Adalah bulan April 2017 Aku pertama mulai kerja di perusahaan ini Sebagai magang Jadi setelah aku lulus kuliah Aku magang di sini selama 6 bulan Dan setelah bulan ke-6 Mereka bilang kalau mereka suka dengan pekerjaan aku Dan kemudian mereka menawarkan kontrak permanen Supaya aku bisa jadi karyawan permanen mereka Jadi ini adalah kayak sedikit bagaimana Aku mulai kerja di perusahaan ini Seperti yang aku bilang tadi Aku udah kerja di perusahaan ini kurang lebih 3 tahun 6 bulan pertama aku magang Di area yang berhubungan dengan sales Dan di sini aku membantu bos aku Dimana dia udah ada proyek yang dia lakukan Dan kemudian aku membantu dia untuk menyelesaikan proyeknya Setelah aku selesai program magang aku Dan aku ditawarkan Dan aku menjadi karyawan tetap mereka Kemudian aku melakukan hal yang kurang lebih sama Seperti apa yang aku lakukan ketika aku magang Tapi dengan kayak dengan kontrak Dimana aku menjadi karyawan penuh Jadi di sini aku masih kerja sebagai Aku tetap masih kerja di department sales Aku masih memiliki bos yang sama Aku masih memiliki tim-tim yang sama Dan kemudian di sini aku fokus untuk meluncurkan proyek Dimana proyek ini akan membuat orang-orang Akan balik lagi untuk beli barang dari perusahaan aku Setelah itu aku mendapatkan kesempatan Untuk ganti ke department lain Dan ini adalah department marketing Aku pertama mempertimbangkan Apa aku pindah atau enggak Karena aku sangat cocok dengan tim aku yang dulu Dengan department aku yang dulu Tapi setelah aku bilang Ini adalah kayak loncatan yang bagus Untuk karir aku ini adalah kayak promosi Akhirnya aku bilang oke Aku akan pindah ke marketing department Dan sampai sekarang aku masih bekerja Di department marketing itu Di department marketing ini proyek yang aku dapatkan Sangat berbeda dengan apa yang aku dapatkan dulu Di marketing aku jauh lebih fokus untuk Ya untuk kayak email-email yang orang-orang akan dapatkan Komunikasi yang orang akan dapatkan Apa yang orang akan lihat di internet Apa orang yang akan lihat di sosial media Dan lain-lain jadi ini sangatlah berbeda Struktur organisasi di perusahaan aku itu Ini sangatlah datar Sangatlah kayak aku bilang ke kamu Aku ada bos Dimana dia lebih tinggi dari aku posisinya Tapi kita sama sekali bekerja Kayak kita memiliki posisi yang sama Bos aku dia enggak bilang Oh kamu lebih rendah Kamu belum dapat pengalaman Kamu kerjanya yang kecil-kecil aja Ini sama sekali enggak seperti itu Dan aku juga bisa lihat ini terjadi Untuk orang-orang lain Dimana setiap mereka bekerja Mereka kayak memiliki tanggung jawab yang sama Mereka memiliki tugas yang sama Dan mereka sama sekali tidak Membandingkan apakah kamu udah 10 tahun disini Atau apakah kamu baru masuk kemarin Dan lain-lain Ini kenapa aku sangat suka Seperti aku bilang tadi Aku enggak bisa bilang Apakah semua perusahaan di Jerman seperti ini Tapi ini adalah perusahaan dimana aku bekerja Untuk ngomongin tentang bagaimana sih Kehidupan pekerjaan aku setiap harinya Atau sehari-harinya Biasanya aku datang ke kantor sekitar jam 8 Sampai jam Antara jam 8 dan jam setengah 9 Dan kemudian aku akan pulang Antara jam setengah 6 sampai jam 6 Tapi ini sangat akan tergantung dengan hari itu Kalau aku ada hari dimana aku lumayan kosong Dimana aku udah menyelesaikan semua tugas aku Aku bisa pulang cepat Tapi kalau misalnya aku lagi bener-bener banyak banget tugas Yang harus aku selesaikan Aku bisa stay di kantor sampai jam 7 malam biasanya Tapi in general pekerjaan di Jerman mereka sangat Sangat gimana ya Sangat mementingkan karyawan-karyawan mereka Untuk memiliki waktu istirahat Biasanya jadi aku datang ke kantor Aku punya meja aku sendiri Aku kerja disitu Aku ada komputer Biasanya sehari-hari aku ngurusin email aku Aku biasanya mendapatkan pertanyaan dari negara-negara lain Tentang proyek aku Kemudian aku membantu mereka Kalau proyeknya masih baru mulai Dan mereka masih belum mengerti Dan aku juga basically Aku memastikan bahwa semua negara Eropa Yang ada di bawah kantor aku itu Mereka memiliki proyek yang aku bikin Mereka melakukan semuanya Dan mereka bisa melakukannya sendiri Jadi ini adalah tugasku sehari-harinya Setiap hari aku selalu memiliki meeting atau rapat Dengan negara-negara lain ini juga Atau dengan orang kantor lain Dan dengan bos aku juga Jadi sangatlah berbeda Setiap hari pekerjaannya Nggak akan bosen Jadi aku hampir nggak memiliki hari Dimana aku benar-benar cuma duduk Tidak hanya pekerjaan di kantor Proyek yang aku lakukan Juga mengharuskan aku Untuk sering travel Atau sering pergi ke luar kota Atau luar negeri Biasanya aku terbang ke negara lain Kurang lebih Aku bisa bilang mungkin 4 kali sebulan Atau 3 kali sebulan Kadang kalau misalnya lagi benar-benar sibuk Itu bisa aku terbang 2 kali seminggu Jadi memang ini sangatlah Ya sangat Lumayan sibuk Tapi juga nggak membosankan Karena aku nggak cuma kerja di kantor aja Dan kemudian Untuk bilang ke kamu Apa aja yang aku suka Atau nggak suka Dari pekerjaan aku di Jerman sekarang Aku sangat suka Karena aku sangat Memiliki banyak sekali tanggung jawab Jadi aku bukan cuma bekerja kecil-kecilan Aku memiliki proyek aku sendiri Yang aku tanggung jawab Aku harus memastikan Semua negara Mengambil proyek aku Jadi ya tanggung jawabku sangatlah besar Kemudian apa juga yang aku sangat suka Seperti aku bilang tadi Ini adalah perusahaan yang sangat terbuka Yang nggak terlalu Ah kamu masih rendah posisinya Kamu nggak bisa kerja sama aku Mereka sangat terbuka Dan mereka sangat Memberikan karyawan-karyawan mereka Banyak sekali kesempatan Untuk berkembang Untuk naik jabatan Untuk promosi Untuk kerja di departemen berbeda-beda Dan ini aku sangat suka Dan kemudian apa juga yang aku sangat suka Seperti aku bilang tadi Di perusahaan ini Mereka sangat Mementingkan waktu Untuk karyawan-karyawan mereka istirahat Jadi kalau mereka udah lihat Aku minggu ini Aku kerja bener-bener Banyak banget Biasanya Boss aku dia bilang Oh kamu mungkin minggu depan Bisa Kayak datang telat Atau pulang cepat sedikit Supaya kamu nggak terlalu banyak bekerja Jadi mereka Sangat-sangat Mementingkan ini Tapi kemudian Tentunya ada dukanya juga Dukanya aku bilang Ini sangatlah Banyak orang yang biasanya Pindah Jadi kebanyakan orang-orang muda Yang kerja di perusahaan aku Mereka kerja selama setahun Dua tahun Kemudian mereka pergi Untuk mencari Kesempatan Di perusahaan lain Tentunya Ini sangat normal Hampir di semua perusahaan Tapi kadang kayak Kamu udah kenal sama orang ini Kamu udah kerja sama mereka Kamu udah nyambung sama mereka Eh terus dia pergi Kemudian apa juga dukanya Adalah Kerja di Jerman itu Sangatlah Cepat Prosesnya Jadi Kadang Kalau misalnya Contohnya Kalau misalnya Aku lagi libur seminggu Aku cuti seminggu Dan pas aku balik Itu bener-bener semuanya berubah Semuanya udah sangat berbeda Dari apa yang aku lakukan Ketika aku datang Jadi kadang Bener-bener kayak agak capek Untuk harus selalu Selalu memastikan Bahwa aku memiliki Semua informasi yang paling baru Aku harus selalu kayak Catching up Supaya aku kayak gak ketinggalan jaman Tapi ini sesangatlah normal Dan aku juga Sebenernya sangat suka Karena ini sangat Mendorong diri aku Untuk selalu berpikir Untuk selalu Kayak gak males-malesan Dan gak kayak Cuma duduk doang Terus Melakukan sesuatu Yang sama setiap harinya Ya jadi ini adalah Pekerjaanku di Jerman Dan mungkin Aku gak bisa Melukiskan ke kalian Dengan besar Seperti apa sih Pekerjaan aku di Jerman Tapi at least Aku harap di video ini Aku udah bisa Menjelaskan ke kalian sedikit Pekerjaan aku Seperti sehari-harinya Seperti apa Bagaimana jam kerjanya Kemudian apa yang aku suka Dan yang enggak Supaya mungkin Kamu bisa tahu Tentang pekerjaan di Jerman Tapi seperti aku bilang Ini adalah perusahaan Dimana aku bekerja Ini mungkin Akan sangat berbeda Dengan perusahaan lain Tapi at least Aku udah membagi ke kalian Bagaimana sih Pekerjaan aku di Jerman Oke guys Jadi itu video aku hari ini Dimana aku ngobrol Dan berbagi dengan kalian Tentang pekerjaan Yang aku lakukan di Jerman Aku harap video ini menarik Dan juga membantu Untuk kalian As always Jangan lupa like Dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian Di video aku selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax